Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Noriyanti, NIM 1810912120010 Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 dari Universitas Lambung Mangkurat Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang Etika Penulisan Ilmiah Dalam Etika Penulisan Ilmiah ada tujuh bahasan yang ingin saya sampaikan Yang pertama, Batasan Etika Kedua, Hak Penulis Ketiga, Hak Cipta Keempat, Hak Penulis Lainnya Kelima, Wajiban Penulis Keenam, Tanggung Jawab Penulis Dan yang ketujuh, Peranggahan Hak Cipta Karya Ilmiah Pertama-tama, saya ingin menyampaikan tentang Batasan Etika Batasan Etika Etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etos yang berarti karakter Etika penulisan karya ilmiah mempelajari tentang nilai baik dan buruk, tentang perbuatan penulis, aturan penulisan, sikap seharusnya bagi seorang penulis, dan sebagainya Seorang penulis setelah memahami etika diharapkan mampu menunjukkan perilaku atau ahlak yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia penulisan yang keberlakuannya bersifat universal Kedua, Hak Penulis Hak Penulis Hak menurut perwadah minta adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu Hak juga berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya Makna lain dari hak adalah kebenangan, milik, atau kepunyaan Hak ada yang bersifat asasi Hak asasi merupakan hak yang diperoleh atau dimiliki manusia sejak kehadirannya di dunia Yang mendasari hak asasi adalah pemikiran bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan cita-citanya Hak-hak asasi itu bersifat asasi dan universal dalam pengertian bahwa ia dimiliki manusia dimanapun terada tanpa memperhatikan perbedaan bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin Dalam kaitannya dengan hak asasi penulis, kita dapat baca dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal 19 yaitu hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan juga pasal 18 yang menjamin hak atas kebebasan terfikir Salah satu hak penulis yang paling dasar adalah pelindungan terhadap karya, gagasan, ide, temuan mereka Di Indonesia, pelindungan ini tercantam dalam undang-undang RI nama 19 tahun 2002 tentang hak cipta Ketiga, hak cipta Hak cipta Hak cipta menurut undang-undang RI nama 19 tahun 2002 adalah hak ekorupsi bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memiliki izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pertesakan pasal 12 ayat 1 undang-undang tersebut ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu Yang ketiga, alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan Keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks Kelima, drama atau drama musikal, tari, karyografi, buayangan, dan pantonim Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan Ketujuh, arsitektur Kedelapan, petak Kesembilan, seni batik Kesepuluh, fotografi Kesebelah, sinematografi Dan yang terakhir, kerjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan Perlindungan terhadap ciptaan tersebut Termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan Tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata Yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut Pasal 12 ayat 3 Selanjutnya, pada pasal 13, undang-undang hak cipta ini Diraikan tentang hal-hal yang tidak ada hak cipta Yaitu Pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara Kedua, peraturan pengundang-undangan Ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah Keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim Kelima, keputusan badan arbitase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya Namun, dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Dicantumkan pembatasan hak cipta Pasal yang berkaitan dengan tata cara mengutip tercantum dalam pasal 15 Pada pasal 15, dijelaskan bahwa Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Salah satunya adalah penggunaan ciptaan pihak lain Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah Dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta Keempat, hak penulis lainnya Hak penulis lainnya Dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah Ada beberapa hak penulis Antara lain adalah Hak untuk mempublikasikan karyanya Hak untuk mendapat dana publikasi dari institusi tempat penulis bekerja Hak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasikan karyanya Dalam proses publikasi, maka penulis berhak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karyanya di meja redaksi Diterima atau ditolaknya karyanya disertai dengan alasan penelakan dan hasil koreksi dari reviewer Jika penulis mendapatkan adanya ketidak objektifan dalam penelian Maka penulis berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dengan disertai argumentasi yang ilmiah Dalam hal-hal tertentu, penulis juga berhak mendapat royalti, honorarium, atau bentuk lain atas karyanya Biasanya, mengenai hal ini tertuang dalam surat perjanjian antara penerbit dan penulis Dalam hal penerbit tidak dapat melakukan cetak ulang atau edisi revisi Maka penulis berhak mendapatkan haknya kembali Dalam hal ini, penulis berhak untuk menerbitkan kembali Baik dilaksanakan sendiri, ataupun menyerahkan penerbitan karyanya kepada penerbit lain Kelima, kewajiban penulis Kewajiban penulis Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan Atau juga berarti tugas, pekerjaan, perintah yang harus dilakukan Ada beberapa kewajiban penulis Yaitu Pertama, menjunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai seorang terpelajar Kedua, tanggap terhadap usul atau koreksi dari penyunting Ketiga, menjunjung tinggi hak, pendapat, temuan orang lain Yaitu Menghormati dan mengakui karya orang lain Keempat Menghormati pembaca dengan cara menulis karyanya dengan jelas, tepat, singkat, padat, dan objektif Kelima Merevisi karyanya jika diminta penerbit Keenam, melaksanakan atau memberi izin untuk perbanyakan ciptaan atau penerjemahan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu Sesuai Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 Ketujuh, dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah Maka penulis hanya mengajukan naskah sesuai dengan format baku dan format media yang bersangkutan Mengutip secara benar, pentingnya penyunting bagi karyanya Jujur, tidak melakukan plagiat Dan yang terakhir, membantu penerbit mencari dana tambahan dan menggalakkan promosi atas karyanya Keenam, tanggung jawab penulis Tanggung jawab penulis Tanggung jawab adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya Kalau ada sesuatu hal boleh dituntut Dipersalahkan Diperkarakan Dan sebagainya Dalam kaitannya dengan penulisan karyanya ilmiah Maka penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan Pelagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi tulisan, dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku Jika terdapat kesalahan dalam tulisannya, maka penulis harus secara jujur mengoreksinya Selain itu, penulis bertanggung jawab untuk menulis karya yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat Ketujuh, pelanggaran hak cipta karya ilmiah Pelanggaran hak cipta karya ilmiah Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta Apabila perbuatan tersebut Belanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta Hal-hal sebagai berikut Pertama, pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menulis sifatnya yang asli Kedua, pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah Kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan Maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri Atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak Ketiga, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita Lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain Dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan Pertama, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak meragikan kepentingan yang wajah dari pencipta Kedua, pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian Guna keperluan, pembelaan di dalam atau di luar pengadilan Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak meragikan kepentingan yang wajah dari pencipta Ketiga, perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille Guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan tersebut persifat komersial Keempat, perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer Secara terbatas dengan cara atau alat apapun Atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang persifat non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya Kelima, perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan Dan yang terakhir, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri Terima kasih telah menonton video saya Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh